PT GNM Shipping Marindo masti akan permasalahan ABK ning desa Panggangsari wis peragat. Musyawarah dari dalam tengah meragatakan masalah. PT GNM Shipping Marindo buka suara terkait persoalan kaburai ABK asal desa Panggangsari, kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang diduga ngalami kekerasan ning Korea. Musyawarah akan dilakukan kalau pemerintah desa dari dalam tengah dalam meragatakan masalah. Dari perusahaan rekrutmen PMI, PT GNM Shipping Marindo menjelaskan kerugian terhadap pengurangan kuota PMI Kang Goh Mangkatning Korea bakal dikurangi. Lamun anak PMI Kang kabur pas kerja. Kondisi kuwen dari polemik dewek kenang pihak perusahaan secara otomatis bakal dirugiakan. Tapi persoalan Loro ABK asal desa Panggangsari, sekian wis diklaim peragat. Lui-lui pihak perusahaan wis pirang-pirang kali nekai pihak keluarga Kang Goh meragatakan masalah. Sementara kuwen agensi ning koreagen ngedorong Kang Goh menuhi keinginan ABK Kang bersangkutan, karong ngefasilitasi pindah tugas ning kapal Kang Anyar. Ning sisi sejen Kang Goh ngantisipasi kejadian kasus ABK kabur, PT GNM Shipping Marindo bakal memperketat lan ngantisipasi lewat MOU, atawa kerjasama karo pemerintah desa. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran RONGIWU ROLIKUR, RONGIWU TELULIKUR, Ningkuningan, Kesisar, RONGDINAMANING, Kang Goh jenjang TK, SD, SMP, Paket A, B, LANCE, PPDB bisa dilakukan secara online dan offline. Kang Goh wilayah blank spot internet. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran RONGIWU ROLIKUR, RONGIWU TELULIKUR, Ningkuningan, Kesisar, RONGDINAMANING, Dinas Pendidikan Kuningan, NUIS, ngumumakan PPDB dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai ROLIKUR Juni. Kang Goh jenjang TK, SD, SMP, Paket A, B, LANCE, PPDB bisa dilakukan secara online, land offline, Kang Goh wilayah blank spot internet. Kepala Dinas Ucah Somanteri nerangakan jajarannya berharap hasil PPDB bisa diumumakan penyelenggara ning unggal satuan pendidikan pas tanggal selawai Juni. Sesuai surat keputusan Dinas Pendidikan Kuningan tentang petunjuk teknis, PPDB tujuannya Kang Goh ngedorong peningkatan akses layanan pendidikan lahan ngupai kegampangan ning masyarakat. Dimulai sing kegampangan persyaratan bari pembiayaan penyelenggaraan PPDB ning KB jenjang wis dibebanakan ning anggaran dana BOS atawa BOP. Tahap seleksi dilakukan karo mempertimbangkan pirang-pirang jalur PPDB, termasuk penilaian jalur zonasi atawa jarak tempat tinggal calon siswa ning sekolah. Penilaian sejenia iku jalur afirmasi terkait ekonomi keluarga, lan anak berkebutuhan khusus, terus jalur kepindahan wong tua, lan jalur prestasi. Karo sistem sekian unggal siswa 2H kang pada sing pirang-pirang jalur. Kanggu ngedaftar ning sekolah kang dipengenaken. Dari informasi, Kanggu jalur SMP, Kuningan duidaya tampung siswa Anyar ning angka 15 EWU telung ngatus telung puluh enam siswa.